Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sigiat Everyday Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya Oke pada kesempatan kali ini Bang Giat akan login lagi Akan masuk lagi Ke game Dragon Age Mobile Favorit kita Itu kalau yang favorit ya Kalau yang enggak sih ya enggak masalah gitu Mungkin Bang Nandar juga Mungkin enggak akan memaksakan sobat semua Untuk bermain gamenya ya Oke jadi game apa ini? Game Dragon Age Mobile Musuh abadi 2024 Private server Ya banyak yang bertanya Bang kenapa di belakangnya ada 2024? Karena di tahun sekarang ya Di tahun 2024 Game Dragon Age Mobile Musuh abadi private server yang satu ini tuh Udah dua kali ganti APK gitu ya Yang Februari Dan juga yang Maret Yang kemarin Bang Giat Sempat mainkan game Apa bukan sempat gamenya Maksudnya sempat share Ke sobat semua Di bulan Maret ini Dan udah dua kali ya Berganti bukan berganti sih Jadi mengupdate APK-nya ya Tapi Untuk Data in game-nya itu Tidak ada yang berubah gitu Hanya saja APK-nya yang berubah gitu ya Jadi Kalau sobat semua ingin Mendownloadnya Monggo Nanti Bang Giat akan Sertakan link Discord Beserta link downloadnya Di kolom Deskripsi Bang Giat ya Silahkan download aja Tapi Jangan lupa Tonton dulu video yang satu ini ya Like, comment, dan subscribe-nya Jangan lupa Oke Bang Giat minta support Dari sobat semua Mudah-mudahan sih Sobat semua Bisa mensupport Bang Giat Untuk Jadi lebih baik lagi Dan Menghibur sobat semua Setiap harinya Oke Seperti Bang Giat ya Oke Kita lanjut ke Daily loginnya ya Reward Absent Disini Dapat Tonton teman G Ya Untuk yang menanyakan Di Discord Di PM Discord Bang Giat Pribadi Menanyakan Bang Token teman G Dari mana Nah dari reward Absent ini ya Sobat Jadi Sobat yang Menanyakan Perihal token teman G Teman G Rare Dari reward Absent Bisa juga Itu mendapatkan Dari situ Dan juga Dari Bentar Bang Giat Aka tujukan Dari sini Dari sini Dari sini Token teman G Dari shower Biasanya shower Dari bank nanda Dapat Apa sih namanya Kompensasi Ataupun shower Shower Lebih tepatnya Shower Itu shower Banyak banget Banyak banget Tuh ya Nih 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 Ngetahu ini Apa GM Kita langsung Ambil Semua aja Nah itu Dapat 30 juta Loh Ya Dekat Dapat 30 juta Udah Udah Senong Mengiat Punya Nggak Ini Kalau Nggak Punya Senong Punya Menunggang Aja Langsung Tuh Gua juga punya Cok Udah Tapi Bang Giat Nggak mau pamer Kita melepas Aja Oke Ini Carnival Apa sih Login Guilnya Bang Giat Ditendang Sama Guil Bodo amat Bang Giat Nggak akan Ikut-ikutan Lagi Males Ikut Guil Sebetulnya Bang Giat Males banget Sumpah Disini Bang Giat Udah Memful Kan Selain Bang Giat Apa sih Selain Bang Giat Oke Selain Bang Giat Mau daily Login Bang Giat Juga Akan Review Apa ya Equipment Full Enchant Full Enchant Apa aja sih Yang didapatkan Oleh kita Statusnya Setelah Full Enchant Ataupun Full Apa sih Ini namanya Full Naik tingkat Full Naik tingkat Itu Kita dapat Status apa aja sih Menggiat akan Review sedikit aja Gak bakal review Sampai full Soalnya Apa ya Akan Terlalu lama Terlalu lama Durasinya Dan Nggak Cocok Juga Jadi Bang Giat akan Sedikit aja Mereview Hasil Ataupun Status Yang dihasilkan Ketika kita Membuat Ataupun Melakukan Full Naik tingkat Di Equipment Kita Kita Cek Dululah Disini Kostum Bang Giat Lumayan Udah Lumayan Banyak Ya Seperti Itulah Oke Kita Buka Bukain Dulu Ya Argenta Kondong Like Kondong Dapat Juga Oke Token Token Teman G Aman Iya Udah Coklat Coklat Udah Kita Aktivasi Gelar Gelar GM Coy Wah Tapi Trial Ya Gede Gak Wah Kecil Enggak Mungkin Pengennya Kita Tampilkan Game Kita Jadi Game Coy Jadi Game Ini Oke Setelah Itu Kita Akan Langsung Review Langsung Review Apa Aja Si Status Yang Diberikan Oleh Equipment Yang Sudah Di Full Naik Tingkat Seperti Ini Ya Tuh Udah Naik Tingkat Semua Jumlah Upgradenya Pun Sudah 15 Mentop Ini Grad L Tapi Ini Belum Ya Ini Kita Bisa Dapat Dari Mana Ini Bang Giat Bingung Honor Point Tetap Masuk Di Sini Ya Tetap Di Bentar 50 50 50 100 100 Kita Beli Barian Apa Ini Yang Beli Yang disini juga kita boh ya ataupun battle of heroes bisa dapat ini nih apa sih namanya honor point ya tapi nantilah banggiat akan bermain boh ya ataupun battle of heroes tapi iya bukan sekarang sih dengan banggiat itu terlalu sibuk dengan real life jadi nggak sempet juga ini baru tanggal berapa ini tanggal 18 sepat tanggal 19 banget baru buat lagi kontennya dikarenakan yaitu banggiat sibuk dengan real life banggiat mohon maaf ya ya di sini banggiat akan cek full naik tingkatnya dapat apa aja sih ya gitu ya kita masuk dulu kering nah ini nah ini dapat str-nya 3300 ya ini mungkin dasar ya ini masih eh apa sih namanya status ataupun bonus dasar dari si naik tingkat tersebut gitu ya jadi sobat semua bisa menaikkan tingkat kalau ya dalam tanda kutip memang equipment sobat semua itu memang sudah besar ya ataupun bukan sudah besar jadi dalam hal ini koste bukan kostum ya jadi equipment sobat semua itu udah apa sih ya mumpuni gitulah intinya seperti itu ya jadi sudah nggak bisa diragukan lagi contohnya ini banggiat udah menggunakan ancient ice dragon ya dan sobat semua bisa menaikkan tingkatnya menggunakan ini mana nih menggunakan item yang namanya mana sih habis karena ini enchant essence ya jadi sobat semua bisa menaikkan ataupun naik tingkat menggunakan enchant essence yang ini tapi ini udah udah mencapai max level ya jadi nggak bisa lagi gitu tapi untuk eh apa sih item GM ini equipment GM hanya bisa memperkuat aja ya jadi nggak bisa menaikkan tingkat ya tidak bisa menaikkan tingkat hanya bisa memperkuat ini usus item GM ataupun equipment GM ya jadi sobat semua bisa lah ya bisa membuat full nah ini juga banggiat belum menaikkan tingkatnya dikarenakan banggiat menggunakan item GM ya dan tepon banggiat ataupun physical tag-nya sudah naik dari kemarin itu 280 eh 2.800.000an ya kalau nggak salah ini menyentuh angka 3 juta ya itu menurut banggiat angka yang sudah lumayan sudah lumayan banget untuk sekelas pemula ya itu banggiat katakan ini khusus untuk pemula kalau yang udah pro player ataupun yang udah pinter menaikkan ataupun mengupgrade status dan juga battle point ataupun battle power bahkan ataupun ini ya BBP kita sebut aja BP itu nggak usah klik video ini ya ataupun nggak usah perhatikan video ini gausah nonton cukup skip aja mudah-mudah sekali jadi nggak usah ngomong yang macem-macem di kolom komentar banggiat ada juga itu yang atas nama siapa ya banggiat lupa bilang kebun binatang kebanggiat ya banggiat sih nggak masalah ya itu hak-hak ya kalau dia memang berani langsung aja ngomong ke discord banggiat ataupun ke Facebook banggiat PM banggiat tunggu di sana ya kita adu bacot di sana nggak apa-apa lah ya maksudnya banggiat salahnya dimana gitu ya masalahnya itu intinya dia itu nggak bisa masuk ke ke discord gitu ya ke link discord dan dia ngomong banggiat itu dengan sebutan kebun binatang ya sobat semua tau sendiri lah ya apa yang ada di kebun binatang sobat semua bisa sudah tahu apa aja gitu ya tapi ya banggiat sih cuman bisa tersenyum cuman bisa ketawa melihat komenan itu dan banggiat nggak akan ambil dikarenakan ya selain bulan ini bulan penuh berkah yaitu bulan suci Ramadan yang kedua banggiat nggak akan apa ya nggak akan membalas omongan-omongan dia ya cukup lihatin aja gitu nanti juga kena batunya sendiri gitu ya tapi banggiat nggak akan ini ya nggak akan nggak akan membalas biar Allah aja yang membalas oke kita lanjut aja ke sini banggiat udah full ya tapi banggiat di sini udah full equipmentnya hanya saja di sini dikarenakan banggiat menggunakan equipment GM jadi banggiat nggak mau apa ya nggak menggunakan equipment ancient ice dragon gitu ya ini hanya tiga nih senjata ya ataupun primer primaris weapon dan disini juga ada tunik ataupun bajunya ya dan disini ada wisga juga ini wisga itu bukan gauntlet ya kalau di Dragones mobile PC itu tuh namanya gauntlet ada gauntlet ada glove ini glove dan yang ini tuh gauntlet harusnya ya tapi disini wisga tapi nggak kepala ya oke dan disini kita lihat cek barang-barang atribut ataupun status yang diberikan ataupun status yang status tambahan ya yang dihasilkan oleh kedua eh ini ya kedua senjata ini nah nah ini bisa dilihat disini penguatan ya memang berbeda ya berbeda jauh cuma ini tuh physical checknya lihat nggak main-main loh sampai 900 ribu dapet ya aduh ya ini nggak terkalahkan sih menurut banggiat sejauh ini ya sejauh ini jangan jangan pula sobat semua bilang di kolom momenter banggiat bang ada equipment lebih bagus daripada equipment GM gitu lu jangan sok tahu lah ya jangan kayak gitu ya jangan kayak gitu banggiat itu dengarkan dulu apa kata banggiat sejauh ini item GM ataupun equipment GM itu sejauh ini paling baik walaupun dalam tanda kutip nggak dapet atribut acak tambahan 7 ya ini ancient ice dragon sampai 7 loh dapetnya wah meresih cuman disini memang yang magic tech dan juga physical tech itu nggak terbantahkan di dapetnya wah atribut tasar itu ya bukan atribut tambahan ya kalau atribut tambahan seperti ini yang ice dragon itu dapet STR dapet juga agility fit itu agiliti fit itu vitality physical tech physical tech nya dapet 13ribuan dapet critical strike juga 38000 physical tech lagi 13.000 dan critical strike dapat 33.000 gitu ya jadi ya sobat semua bisa bisa ini ya bisa ambil tambahannya ya ataupun atribut tambahannya dari senjata ancient eh s-dragon ya tapi dalam tanda kutip sobat semua juga tidak menggunakan item GM ataupun equipment GM seperti banggiat ini ya jadi sobat semua bisa apa ya bisa mengukur seberapa mentok sih si eh eh atribut tambahan dari ancient ice dragon gitu ya full set tapi ya jangan setengah-setengah yang sebelah kiri itu ice dragon yang sebelah kanan itu eh si dragon atau black dragon itu jangan ke lebih bagus lebih baik itu full set ya jadi seperti itu dan setelah itu banggiat akan preview juga injection nya ya nah ini injection tapi belum di injection punya banggiat ya nah ini belum di injection sama sekali terus lagi penempaan nah ini banggiat juga penempaan udah menemukan beberapa STR dan juga physical tech ya banggiat mungkin mau pakai agi atau STR nanti banggiat akan share lagi di next content ya tapi banggiat masih bingung terus terang ini mau pakai physical tech eh mau pakai STR ataupun pakai agi itu ya soalnya banggiat sh ataupun silver hunter nya itu menggunakan agi lidi karena menurut banggiat itu cocok ya untuk eh ketangkasan dan juga kelincahan kita ketika kita berada di medan pertempuran gitu ya lumayan ya oke kita langsung aja masuk tes lagi ya tes eh apa sih namanya tes damage tapi mungkin banggiat akan masuk ke part kedua dan next content akan lanjut di hari berikutnya ya jadi stay terus di get everyday mudah-mudahan termasuk dengan review dan juga daily login dari get everyday daily login musuh abadi private server 2024 dari get everyday ya banggiat itu kurang lebihnya banggiat memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and see you on the next video